Intro Masih bersama saya Dina Santike Bagung di Kompas Sorong. Jenna Saleh, hidup dan cucunya sebatang kara di gubuk tua yang terletak di RT1 RW2 Kelurahan Remus Selatan, Kecamatan Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Ia berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk hidup yang lebih layak. Beginilah kondisi rumah yang ditinggali Jenna Saleh yang berusia 50 tahun dan cucunya Dede Ariyani yang berusia 7 tahun. Bangunan yang terdiri di atas rawa penuh sampah plastik ini sudah terlihat rusak dan tidak layak untuk ditempati. Kesehariannya Jenna Saleh bekerja mengumpulkan botol plastik bekas dan kemudian dijual. Penghasilannya tidak menentu. Kadang seminggu Jenna Saleh hanya mendapat 25 hingga 30 ribu untuk dapat memenuhi kebutuhan cucunya yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bertahun-tahun sepeninggalan suaminya sejak tahun 2002 hingga sekarang belum ada satupun bantuan dari pemerintah untuk nenek dan cucu malang ini. Namun dengan tekunnya Jenna Saleh tetap berjuang mencari nafkah demi menyekolahkan cucu semata wayangnya tersebut. Jadi selama ini hidupnya bagaimana ibu? Ya begitu jalan-jalan di pasar bantu-bantu orang dan dapat uang kasih putih gunting-gutih bawang begitu peti ricah habis itu ditimbang dapat 30 ribu kalau sudah lah dia sebatarnya naik mama saya lapar saya bilang timbang sudah bu saya mau pulang timbang biasa dapat 15 ribu 20 pulang sudah diberas 1 kilo ada uang saya diki kalau bisa beli ikan tidak karena sudah maka begitu saya tidak saya Jenna Saleh berharap pemerintah dapat memperhatikan mereka terutama cucunya untuk dapat bersekolah seperti anak-anak lain pada umumnya karena kondisinya yang sudah tua ini dan tidak mampu lagi untuk bekerja bahkan saat ini dirinya mengalami sakit dan tidak bisa mencari nafkah Keluar Rabat Lahiri Kompas TV Sorom Papua Barat